Intro Halo salam sehat selalu tetap semangat ketemu lagi kita di Newsmaker Medcom.id Masih bersama saya Indra Maulana Insiden dipaksa mundurnya tim bulu tangkis Indonesia dari All England 2021 Memang menyesakkan hati para atlet dan juga masyarakat Indonesia Federasi bulu tangkis dunia atau BWF dibanjiri kritik dan kecaman Karena dianggap tidak adil dan diskriminatif Presiden Jokowi pun meminta insiden ini untuk tidak didiamkan saja Nah untuk mengupas tuntas insiden pendiskualifikasian tim bulu tangkis Indonesia di turnamen All England Open 2021 Kita sudah bersama Newsmaker kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali Halo salam sehat Pak Menteri Terima kasih atas waktunya bersama Newsmaker Selamat pagi menjelang siam kabar baik Salam sehat salam bugar Salam sehat salam bugar selalu Pak Menteri Terima kasih sebelumnya kami sampaikan atas waktu yang diberikan kepada Medcom ya Pak Menteri ya Oke baik Pak langsung saja nih Pak Menteri Kan kita mendengar bahwa Presiden Badminton World Federation atau BWF kan sudah meminta maaf ya Menyampaikan permintaan maaf Sampai hari ini kita berbicara bagaimana sebenarnya respon pemerintah soal permintaan maaf dari BWF ini Pak Ya eh tentu permintaan maaf ini kan diawali dengan kejadian sebelumnya ya Apa atlet kita Kemudian kita reaksinya masyarakat terutama ya para netizen kita luar biasa Tetapi di sisi kami di sisi pemerintah tentu dengan arahan Bapak Presiden kita bergerak cepat Untuk melihat apa sih yang terjadi Nah saya tidak sendiri tentu saya bersama dengan Ibu Menteri Luar Negeri Kemudian kita besar kita yang ada di Inggris sana Kita sudah melakukan langkah-langkah Bahwa ternyata memang dari cerita anak-anak kita dari tim kita Kita merasakan ada perlakuan yang tidak adil lah gitu Nah misalnya apa Misalnya di awal itu Begitu kita kan diperbolehkan awalnya main Terus tiba-tiba di tengah jalan diberitahu stop tidak boleh main Langsung tidak boleh main disuruh keluar dari arena itu Arena pertandingan ya Iya arena pertandingan bahkan disuruh tidak boleh menggunakan lift Kemudian juga suruh jalan kaki Oke Tidak boleh menggunakan shuttle bus yang ada Kemudian langsung di Tiba-tiba diberlakukan seperti itu bahkan di tengah pertandingan nih Iya betul Betul Padahal kita Kan Anak-anak ini saya memang Prioritaskan untuk divaksin duluan Pada saat vaksin untuk atlet dan pelatih itu Kemudian mereka juga sebelum berangkat sudah di Sweep PCR Betul Sampai disana juga sudah di Sweep PCR Cuma karena katanya ada orang yang terindikasi satu orang positif satu pesawat Maka aturan Inggris tidak membolehkan semua isi pesawat itu untuk keluar Nah Itu aturan di negara tersebut kita maklumi Karena memang kita juga mengelola penanganan pandemi ini tentu berbeda dengan negara lain Yang lain lockdown kita tidak kita PSBB dan sebagainya Beda lah gitu Kita maklumi itu Yang kita sayangkan adalah BWF Kan yang bertanggung jawab terhadap pertandingan terhadap turnamen ini adalah BWF Sama dengan kalau Jakarta menjadi tuan rumah seris-seris yang baik itu 7.000, 7.000, 1.000, dan lain-lain Itu tetap disupervisi oleh BWF Kita hanya menjadi panitia saja Nah tentu panitia all-in-lainnya tidak mungkin tanpa Sepersetujuan BWF melakukan hal-hal yang diskriminatif seperti itu Hal yang kedua kemudian kami juga mendapatkan informasi Ternyata ada pemain yang satu pesawat Dengan kita, main perempuan dari Turki Walaupun akhirnya tidak main ya Dia namanya masih tercantum di papan Apa namanya, di port untuk pertandingan itu Tetapi apakah karena protes kita yang luar biasa masif Atau ada Baru tidak diperbolehkan Iya, tiba-tiba sudah keluar Kalau kita nggak protes, katakanlah nggak protes saat itu Dia bisa main, tetap main itu maksudnya Pak ya Bisa saja, kita belum tahu persis apa penyebab Akhirnya dia tidak bisa Nah yang ketiga, ada informasi bahwa Ada juga yang sudah terindikasi positif dari tiga negara Dari tiga negara Kemudian, ini sudah jelas-jelas atletnya yang terindikasi positif Bukan gara-gara satu pesawat ya Bukan, langsung atletnya yang terindikasi positif Langsung, tiba-tiba disuruh tes Ini kata anak-anak ya Disuruh tes Dan tesnya sendiri Hasilnya Keluar dalam beberapa jam Negatif dia Nah Maksudnya tes sendiri itu tes dilakukan oleh timnya sendiri Tanpa bukan yang BWF yang melakukan Itu informasi dari anak-anak begitu Waktu itu yang saya dengarkan ya Yang saya dengarkan Dan kemudian Setelah beberapa saat kemudian Dia jadi negatif Nah Kalau misalnya Apa namanya Kita Diperlakukan seperti itu Di tes aja semuanya Semua yang ada Kau juga sudah berinteraksi Iya betul Sudah dalam satu lapangan ya Betul Anak-anak kita yang sudah main itu kan sudah berinteraksi juga dengan yang lain Yang berasal dari tiga negara itu juga sudah Sudah main Maka harusnya seperti itu Makanya disitu kami lihat Ini diskriminatif Dan Kalau sudah tahu Sekarang sedang pandemi Dan aturan di negara tempat penyelenggaraan itu seperti itu Harusnya sudah diantisipasi oleh BWF Disitu yang saya sampaikan ini tidak profesional Kemudian Tidak transparan Jadi Apa namanya Statement saya itu Dan saya konsisten Dengan statement itu BWF tidak profesional Tidak transparan Dan diskriminatif Nah Hal-hal yang seperti itu Yang membuat Maaf Pak Menteri Maaf Pak Menteri saya potong dulu Pernyataan Pak Menteri yang disampaikan soal Bahwa BWF itu tidak transparan Tidak apa Profesional Dan Diskriminatif itu Apakah sampai langsung ke BWF Dan bagaimana responnya Pak Menteri Itu ternyata memang sampai ke mereka Karena diberitakan secara luas kan Bahkan saya ada Ada tambahan Tambahan lagi Kalau begini ya harus direformasi BWFnya Itulah kemudian Keluar surat Ya Surat permohonan maaf Tadinya awalnya kan statement Biasa saja mereka BWF itu Buang badan Bisa cwek lah ya Buang badan ya Seolah-olah bahwa Ya memang Bukan karena kita Tapi NHS NHS itu Kayak ini di kita lah Iya Satgas mungkin ya Satgas Satgas COVID lah ya Di negaranya Saya begitu melihat Itu Wah kok Malah dia salahkan Inggrisnya Enggak bisa dong Itu memang sudah aturan sebelum ada All England Iya betul Betul Sampaikan bahwa Indonesia adalah negara besar Dan punya atlet-atlet potensial Di cabang olahraga bulu tangkis Sehingga Sangat Dia memalumi kemarahan dan kekecewaan itu Bahkan dia ceritakan Ini bekas pemain dulu Presiden BWF ini Presiden BWF sekarang ini sih Apa namanya Mungkin karena bekas pemain itu jadi tahu kalau Bisa khawatir gitu ya Dengan Inggris ya Potensi Indonesia mungkin ya Pak ya Dia seangkatan LIMSWIKING dulu Jadi sudah pernah datang Bahkan Di surat itu sampaikan Saya menyaksikan bagaimana Indonesia menyelenggarakan ASEAN Games dengan sukses Oleh karena itu Ini menjadi pelajaran yang Sangat berarti Dan Kita akan Berupaya Sedemikian rupa untuk Tidak terulang di Waktu-waktu yang akan datang Saya kira Kan Pemerintah tentu meresponnya Saya selalu Menempatkan posisi Kalau merespon itu Respon yang Proporsional Dan terukur Kita Boleh marah Kita boleh sakit hati Kita boleh kecewa Tetapi kita tidak boleh emosional Terkendali berarti Pak ya Iya Makanya Proporsional dan terukur Itu yang selalu saya Saya ini kan Saya sampaikan Padahal Masyarakat kita ini sangat emosional Ini Pak Ya Kalau kita juga sebagai pemerintah Ikut seperti itu Tentu Tidak ada lagi yang bisa Betul Nah Bagaimana responnya Pak Ya Jadi setelah Mendapatkan surat itu Tentu saya Juga langsung kirim Ke Ibu Menteri Orang Negeri Ke Pak Presiden Melalui kaset pres Melalui Pak Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno Nah mereka Menyampaikan Bagus Dan kemarin Saya waktu rakar Di Komisi 10 Mereka Apresiasi Sikap Kita Sikap Pemerintah Yang cepat Dan tegak Nah ada hal lain Yang juga perlu Diketahui oleh publik Karena Mereka itu Begitu Di stop Langsung Dimasukkan Kedalam kamar hotel Atlet kita ini Pak ya Ya atlet Atlet dan tim kita Tim kita Semuanya ya Di situ Nah memang sempat ada keluhan Tentang makanan Jadi Ya biasa Mungkin aturan hotel Hanya menyiapkan Sarapan saja Yang lain kan Menjadi Urusan kita Tetapi Gimana kita mencari makan Sementara kita Gak bisa keluar dari hotel Disolasi Nah disitulah peran Dari Duta besar Kita di Inggris Itu atas Arahan Ibu Menlo ya Mereka Men supply Makanan Kepada anak-anak kita Sampai Mengusahakan Supaya Tim kita ini Bisa berangkat Atau kembali Lebih awal Hari tanah air Ya harusnya Mungkin baru hari Hari ini ya Diperolehkan Karena itu ada Jadi Rabu ini ya Ya betul Nah tetapi ini Mereka sudah langsung Bisa Dan Sedang Sudah sampai di tanah air Ya Dan sekarang mereka Sedang Kita Isolasi lagi Kan Aturan di kita kan Begitu Apalagi ini Dari Inggris Ya ada varian Baru yang Disantai Oh iya betul Tapi Pak Menteri Saya belum mendapatkan Apa namanya Jawaban secara clear tadi Bagaimana respon Pemerintah kita Atas permintaan Maaf dari BWF itu Apakah kita Memaafkan Maksudnya Gampangnya Begitu Pak Oh gitu Iyalah Artinya Kalau dari sisi pemerintah Orang sudah Minta maaf Tentu Ya kita terima Permohonan maafnya Tetapi Tetap kita Memantau Karena Masih ada Kejuaraan-kejuaraan Yang Akan kita ikuti Kedepannya Kalau tidak salah Ada tiga Ada tiga kejuaraan Yang akan kita ikuti Dan tiga ini Punya Potensi poin kita Untuk Ke Olimpiade Karena itu masih Di bawah BWF juga Maksudnya begitu Pak ya Iya betul Betul Jadi seluruh Seluruh pertandingan Termasuk yang ada disini Kan sering kita Melakukan kejuaraan Yang ada disini Itu di bawah BWF Ya kayak sepak bola lah Di bawah FIFA Kira-kira Betul Nah Kita lihat Kan disitu Dicatatan di dalam Suratnya itu Dinyatakan bahwa Dia Minta maaf Dan kemudian Menyampaikan Ini menjadi pelajaran Serta Diarapkan Tidak akan terulang kembali Itu Nah kita lihat Apakah nanti Masih seperti itu Kalau itu memang berarti Memang sengaja Mendiskriminasi Apa Mendiskriminasi Kita Nah Kalau tidak salah Pak Ini sekaligus Konfirmasi juga Apa namanya Bahwa Mungkin NOC ya Dari Indonesia ya Itu juga akan Membawa hal ini Ke arbitrase Olahraga internasional Dengan Dengan Jawaban Memaafkan tadi BWF Ya kan Walaupun dengan Segala syarat tadi Yang disampaikan oleh Pak Menteri Apakah ini Langkah ini menjadi Batal Atau seperti apa Pak Menteri Ya Kalau NOC kan Jalurnya sendiri Dia ke IOC Jadi dia ke IOC Ya kalau mau Itu Mau teruskan Ya silahkan saja Tetapi memang Harus benar-benar Bisa Ya Ada 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 kekuatan Kita untuk Mengugat Jangan sampai Kita Mengugat Tetapi Kemudian Lemah Itu Jadi Jadi sekalian Kalau memang mau Fight Katakanlah begitu ya Sekalian fight yang kuat Sekalian begitu ya Pak ya Ya betul Jadi dasar kita harus Harus benar-benar Kuat Dan Memang Kita Serius Nah kalau dari sisi pemerintah Tentu kita Harus melakukan Dalam jalur-jalur Diplomasi Tentu ya Saya dengan Kementerian Luar Negeri Itu jalurnya Pemerintah Kalau NOC Tentu ke IOC dan Arbitrasi Olahraga Internasional Tapi yang tergugat kan tetap sama Pak Yang tergugat dan Asal negara yang penggugat Intinya tetap sama begitu Kira-kira akan ada dampak tidak Pak Kira-kira Pak Ya kalau yang dikhawatirkan tadi Selama bulu tangkis ini Tentu saja masih dibawa BWF Dan belum Direformasi begitu ya Seperti usulan Pak Menteri tadi Artinya akan Akan-akan juga membawa dampak Pak Menteri Ya tentunya hubungan Antara BWF dan PBSI Pasti juga Akan berpengaruh Kalau menurut saya Karena Yang langsung akan Merasakan dampak itu Adalah PBSI Itu Kayak kita BIPA dan PSSI lah Ya Kira-kira gitu Nah Saya kira kalau NOC melakukan itu Dia harus juga Bicara dengan PBSI Sebagai Apa namanya Induk olahraga Yang ada di tanah air Gitu Karena Kalau Hanya NOC saja Menurut saya itu juga Tidak Tidak terlalu kuat Harus bersama-sama dengan PBSI Itu Pemahaman saya Apakah ini kemudian Wujud atau langkah Yang disampaikan Presiden Agar hal ini Jangan didiamkan Ataukah sudah selesai Dengan permintaan maaf Dan Indonesia Memaafkan begitu Pak Ya Jadi yang dimaksud oleh Bapak Presiden Arahani beliau itu Adalah Ketika kejadian itu Jangan kita diam Nah kita akan Saya dan Ibu Menlu Langsung Gerak cepat Bergerak Oke Itu-itu yang dimaksud oleh Bapak Presiden Jangan didiamkan Ini anak-anak terlantar Kira-kira begitu Besana Oke Nah kita gerak cepat Kita pulangkan Lebih awal Kemudian mereka Disuplai Logistik Makanannya Oleh Duta Besar kita Dan dipastikan mereka Dalam keadaan Sehat Dan lain sebagainya Nah tentu Arahan Bapak Presiden Itu secara umum Itu mengandung arti Bahwa segera tangani Masalah yang dihadapi Oleh warga negara kita Atau oleh Anak-anak Atau tim kita disana Dan Ini jadikan Menjadi pelajaran Jangan didiamkan Nanti ke depan Kalau kita diam Ini bisa Berulang-ulang Kita akan alami Itu kira-kira Saya memahami Sikap dan Respon Bapak Presiden Bukan dengan Mengusut sampai Tuntas Akar persoalannya Dimana Katakanlah BWF Tapi disitu kan ada Person-person misalnya Mengusut tuntas Kesana tidak Kira-kira Pak Menteri Ya kalau toh juga itu Ya yang melakukan Bukan kita Itu Karena kan jalurnya Beda nih Maksudnya bukan Pemerintah ya Pak ya Ya betul NOC misalnya itu tadi Ya NOC Makanya kalau NOC meneruskan niatnya Saya kira Ya silahkan itu Diteruskan Tetapi Perkuat Perkuat Apa namanya Data dan Bukti-bukti kita Itu Nah Kan kita bisa Bisa pahami dari Suratnya ini Ini bisa ditayangkan Enggak suratnya Atau tidak perlu Oh bisa boleh Boleh Pak Bisa bisa Ya intinya adalah Pertama Memahami Tentang Kekecewaan Bahkan Rasa frustrasi Kira-kira begitu ya Kalimat Tepatnya begitu Dari tim nasional Indonesia yang Yang dialami Oleh karena itu PWF Tentu Merasakan Apa yang dialami Oleh tim Kita Dan Minta maaf Kepada Yang mulia Bapak Presiden Dan Menteri Olahraga Menteri Luar Negeri PBSI Dan seluruh Masyarakat Indonesia Poin yang kedua Yang dia sampaikan Bahwa Indonesia adalah Negara besar Untuk Olahraga Belutangkis Dan Ini menjadi Ikon dan Kebanggaan kita Di Kancah Internasional Karena dari sini Lahir Banyak Talenta Dan Atlet-atlet Berprestasi Tingkat Dunia Hal yang Berikutnya Disampaikan Saya ketika Masih menjadi Pemain Mewakili Negara Denmark Saya sangat Apa namanya Merasakan Bagaimana Kehangatan Bersama-sama Dengan Atlet Indonesia Pemain-pemain Indonesia Ketika itu Dan Saya Beberapa kali Datang ke Indonesia Dan yang selanjutnya Bahkan pada saat ASEAN Games Dia datang Dia Menyampaikan Bahwa Kita Sukses Menyapresiasi Waktu itu Ya Dan Terakhir Menyampaikan Kejadian Di All England Ini Ada pelajaran Yang sangat Tentu Berharga Buat Mengaku salah Enggak sih Pak itu Pak Mengaku salah Ada kesalahan Tim Atau kesalahan Prosedur Di tingkatan Mereka mengaku Enggak itu Atau hanya Minta maaf Dan menyesal saja Ya Secara Kan agak susah ya Kalau Pengkalimatan di kita Dan pengkalimatan Bahasa Inggris kan Agak-agak Agak beda Ininya Tapi poinnya Ada gak Kira-kira Pak itu Pak Ya Disitu Disampaikan Bahwa Suasana pandemi Ini membuat Berbeda Penanganannya Tidak Tidak langsung Bahwa Mereka Tidak siap Dan tentu Tidak ada Satupun Jangankan itu Pakai bahasa Indonesia Kita pun kan Tidak ada yang Tidak mau mengakui Tetapi Mengakui bahwa Kejadian itu Sangat menyakitkan Dan lain sebagainya Dan Apa namanya Disitu Kira-kira Tersirat Bahwa Mereka Melaksanakan Kegiatan Di tengah pandemi Mungkin Yang belum Beradaptasi Dengan Dengan penuh lah Itu Kalau saya Pemahaman Nanti Indra baca deh Bisa jadi Pemahaman kita Jadi kita coba Coba mewakil yang Geram-geram ini loh Pak Geram sekali ya Apalagi Diceritakan Pak Menteri Tadi secara detail Bagaimana Dia sedang bertanding Di stop Dikeluarin Seolah-olah itu Seperti yang Apa namanya Sangat tidak respect Sekali ya Walaupun atas Nama pandemi Dan kemudian Bagaimana Sikap tentang Yang ada di Pertandingan itu Kok gak dites juga Sekalian kan Sudah berinteraksi nih Iya kan Artinya sudah berinteraksi Pak Oloraga Ada keringat Pasti kalau katakanlah Itu terkait dengan Kesehatan Ada droplet Sudah kemana-mana Pasti Sementara mereka Tidak melakukan hal itu Itu diskriminasinya Yang dipersoalkan Betul Itu yang Kok Yang lain Boleh Begitu tahu positif Disuruh tes Tes Kemudian negatif Boleh Main lagi Kita yang Iya kita yang jelas-jelas Negatif Tetapi karena Satu pesawat Kemudian Tidak bisa Nah harusnya BWF kan Bisa Mengantisipasi Jauh hari itu Sebelum itu Tapi perlu tidak Tapi perlu tidak sih Pak Dicari Person yang sangat Bersalah Dalam hal ini Di BWF itu Pak Karena kan Ini kan Apa namanya ya Evaluasi Pasti harus menemukan Sesuatu kesalahan itu Dimana letak kesalahannya Ya tentu Yang dibawanya Presiden Presiden BWF Maksud saya ya Ya Kalau kita itu Biasanya Direktur pertandingan Kalau di kita Kalau di sana Gak tahu apa namanya Itu Jadi yang Yang menjadi Penanggung jawab Di dalam pertandingan itu Yang punya kebijakan Ini boleh Ini tidak Ini keluar Ini masuk Dan sebagainya Tentu itu Tetapi Apapun itu Seluruhan harus menjadi Tanggung jawab Presiden BWF Ya Gitu Jadi Apa namanya Kalau Kita sih Ya dari sisi pemerintah Karena kita masih ada Tiga Turnamen lagi Yang punya poin Untuk Untuk Olimpiade Nah supaya tidak Merusak konsentrasi Anak-anak kita Kan mereka cukup Emosional Nah itu yang ingin saya tanyakan Selajunya juga Pak Soal mental Para atlet kita Di sekolah ini Bagaimana membangkitkannya Betul Makanya Misalnya NOC Punya Kepentingan Untuk mengunggak Kearbitrase Olahraga internasional Silahkan saja Tetapi Jangan itu Mempengaruhi Terhadap Atlet kita Akan bertanding Sebab begini Bagaimanapun BWF ini kan Yang mengatur Seluruh pertandingan Semuanya Kalau kemudian Muncul rasa Tidak sukanya Kepada kita Nah yang tadinya Dia tidak diskriminatif Dia akan bikin Diskriminatif Itu Kecuali Kalau kita sudah Tidak punya kepentingan Apa-apa Makanya itu yang Selalu saya istilahkan Pemerintah Merespon Dengan proporsional Ya Dan terukur Ya Itu Jadi kita Tidak membabi buta Langsung Kan bahkan Keluhan sekarang Apa namun Medsosnya Instagram Atau apa Lupa saya Ininya BWF sudah diserang Sama Netizen kita Ada yang dihancang Nggak dibunuh Segala macam Ya Kita malum Kegeraman itu Cuma jangan sampai Merusak Gitu loh Makanya Kita boleh marah Boleh kecewa Boleh sakit hati Tapi tidak boleh Emosional Respon kita Itu akan Punya dampak Punya dampak Dampak Kepada federasi Kepada BBSI Misalnya Kemudian Kepada anak-anak Yang akan Pertanding Kecuali Pertandingan-pertandingan Turnamen ini Tidak dibawa Koordinasi BWF BWF Hanya khusus All England Misalnya Iya Bisa kita Tetapi Ini kan seluruh Bulut tangkis Sedunia ini Dia Yang akan Mengendalikan Nah disitu Kita boleh protes Yang saya sampaikan Tadi kan Saya kira Kalau di Tingkat Diplomasi ya Kalimat yang saya pakai Itu udah Udah high level Sudah 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 straight Sebenarnya Langsung Ke poinnya Iya Tidak profesional Tidak transparan Diskriminatif Itu Dan yang terakhir Itu Di dunia olahraga Indra tahulah Kalimat Diskriminatif itu Sudah tidak sportif Berarti Jauh dari unsur Sportifitas Betul Itu Jadi saya kira Respon pemerintah Sudah cukup Proporsional Dan akhirnya Yang tadinya Dia masih membuang badan Kan ada Ada ininya Bahwa ini Ya Menyesalkan Ada sekejadian ini Karena ini Aturan negara Inggris Saya tekan lagi Dengan kalimat Yang tadi Keluarlah Surat itu Itu kira-kira Oke Pak tapi kalau boleh Melihat sudut pandang yang lain ya Misalnya Kalau tadi NOC Melayangkan gugatan Di Arbitrase olahraga Internasional Apa namanya Tapi jangan sampai Mempengaruhi Mental Dan psikologis Atlet kita Yang masih akan bertanding Di turnamen-turnamen lain Karena ini Masih dibawa BWF Ya Tetapi kalau misalnya Justru yang dilakukan NOC itu Mewakili Rasa mereka Dan kemudian Ini Mohon maaf Pak Kemudian Apa yang disampaikan Pemerintah kita Disampaikan tadi Dikatakan memaafkan Itu justru yang mengganggu Emosi mereka Bagaimana Pak Kira-kira dengan hal itu Ya Kan Tujuan kita adalah prestasi Kita ini bukan Mau berperan Iya kan Cuma kita diperlakukan Dengan tidak adil Dengan Apa namanya Kita tidak bisa Ikut bertanding Itu kan Melukai perasaan Nah melukai perasaan itu Reaksi kita seperti apa Kan enggak Enggak ujung-ujung Kita datang ke markas BWF sana Kemudian kita obrak Abrik Kan tidak seperti itu Iya Tentu tidak Iya Jadi Boleh Makanya saya bilang Boleh kita marah Boleh kita sakit hati Boleh kita kecewa Tetapi Tetap harus bisa Kendalikan Karena ini Kalau kita Over Reaktif Anak-anak yang bisa jadi korban Ya coba bayangkan Kalau kita mereaksinya Dengan gaya-gaya kita Ya Kayak ala istilah Anak muda Dengan gaya Plus 62 Itu Bayangkan Anak-anak masuk lapangan Di cibir Anak-anak Bisa begitu Iya kan Dan Yang saya khawatirkan Kalau reaksi kita Terlalu berlebihan Kita bisa dikecilkan Ya Artinya Udah lah Jangan Ini ada lagi Begitu ini sedikit Langsung Ngancam bunuh Segala macam Kan itu sampai Ada netizen kita yang Sangking geramnya Mengancam bunuh Jadi ini lebih pada soal Proporsional Seperti kata Pak Menteri tadi ya Tidak terlalu Keras berlebihan Tapi juga tidak lembek Supaya tidak terulang Kan itu poinnya Pak ya Betul Betul sekali Jadi Anak-anak ini Masih Kita harapkan Untuk bertanding Di berbagai kejuaraan Yang Di bawah naungan BWF Oke Nah sehingga Reaksi kita Hanya menyampaikan Bahwa kita merasa Di pendapatan tidak adil Nah Untuk itu Jangan sampai Terulang Waktu-waktu terdepan Anak-anak kita Merasakan itu Kan poinnya disitu Bukan Karena tidak adil Kemudian kita mau berperang Mau obrak-abrik Akhirnya Anak-anak bisa Ya kan kita pernah Ngalamin Di cabang olahraga lain Kita pernah di ban Oleh pipa Di mesesi Ya Karena kita kacau-kacau Begitu Jadi Pemerintah tidak boleh Terbawa dengan Apa namanya Arus emosional Seperti itu Bicara soal turnamen lain Terdekat apa Olimpiade Tokyo Pak? Ya Olimpiade Tokyo Tetapi masih ada peluang Kita untuk Mendapatkan Poin Di beberapa ya Ada Ada tiga Kalau tidak salah Seingat saya itu Ada Singapur Malaysia Dan Thailand Jadi ada pertandingan Pertandingan disitu lagi Nah ini tetap BWF Karena nanti penyelenggara Penyelenggara Secara teknisnya Di Tokyo itu adalah Tetap Federasi internasional Dari masing-masing cabang Itu Ya dalam hal ini BWF berarti BWF lagi Untuk bulu tangkis ya Ya untuk bulu tangkis Nah Ini Pak Pertanyaannya adalah Bagaimana Kesiapan kita Baik secara teknis Maupun non teknis Bukan soal atlet Bulu tangkisnya ya Tapi soal-soal Menghadapi seperti Yang terjadi di All England itu Apa kesiapan-kesiapan Dan back up planenya Apa Pak Supaya Kita kok Seolah-olah Enggak menjadi Apa namanya Korban Diskriminatif Untuk kedua kalinya Yang pertama Tentu Ini menjadi tugasnya Federasi BWSI Betul Jadi Dengan kejadian All England ini Maka Persiapan Ya kita harus evaluasi Persiapan untuk Memperangkatkan Tim kita ke Keluar negeri Itu harus kita lihat Mana yang Mungkin saja Ada yang masih kurang Di kita Pertama adalah Mempelajari aturan Yang ada di negara Tempat Kita akan Kita akan tuju itu Kan gitu ya Kemudian Di sana juga Penyelenggaraannya Seperti apa Dan lain sebagainya Itu juga menjadi Antisipasi awal kita Karena Terus terang mungkin Terus terang mungkin Teman-teman Di PBSI Dan cabar-cabar lain Kan terbiasa Pokoknya kita ngirim Suasana normal saja Dan lain sebagainya Padahal sekarang Sedang Pandemi Sama lah Dengan apa yang ada Dalam negeri Kan ketat sekali Protokol kita Misalnya sekarang Sepak bola Piala Menpora Saya ketat betul Tentang Iya Protokol Iya Jadi Kan ini Di dalam negeri Kita sudah lakukan Apalagi kita Ketempat orang Nah Sehingga Saran saya Kepada PBSI Untuk Jauh-jauh hari Mempelajari Aturan-aturan Yang ada Di Negara tersebut Pandemi Masih 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 berlangsung Tentu ya Dan Anak-anak Harus diberitahu Bahwa Anda tidak Bertanding Dalam keadaan normal Sehingga Begitu ada kejadian Dia tidak terlalu Down mental Dan lain sebagainya Saya kira itu hal-hal Yang di luar Teknis Yang harus kita siapkan Kalau Sebelum ada Kejadian Atau insiden Di Olingland itu Ketika Tim kita berangkat Sebenarnya kita potensi Juara tidak Kira-kira Kalau dari Informasinya Si iya Karena Kan ada yang Sedang bertanding itu Sudah menang Dari informasinya Dari teman-teman ya Secara teknis kan Teman-teman di PBSI Yang Yang tahu Jadi ada Potensi Cuma memang Olingland ini Tidak berpengaruh Apa-apa Di poin Olimpiade Cuma Ini turnamen Yang bergensi Yang kita Sudah juarai Beberapa kali Sejak Maestro kita Rudi Hartono Dulu ya Kita kenal Rudi Hartono Itu juara Olingland Di situ Jadi itu saja Makanya kan ada Komentar dari Bahkan Duta Besar Inggris Kalau nggak salah Atau Duta Besar Atau Pemerintah Turki Tanpa Indonesia Rasanya Kurang Olingland ini Itu bukan kita Bukan kita Yang mau Menyakuin Dari luar ya Ya dari luar Duta Besar Inggris yang ada Di sini Juga akan Berkomentar Seperti itu Karena kita Sudah Ya Langganan Penjuarai Sering sekali Ya Negara besar Di Olingland itu Oke Baik ini memang Bisa menjadi Pelajar untuk kita Semua Selain juga Bersikap Proporsional Tegas dan Proporsional Gitu ya Kepada Penyelenggara Di sana Dan Federasi Dunianya Begitu Tetapi juga Menjadi catatan Di dalam Bagi diri kita Sendiri begitu Pak ya Untuk mempersiapkan Hal-hal yang Sifatnya mungkin Teknis non teknis Di luar Urusan atletnya Begitu Baik sekali lagi Terima kasih Pak Menteri Atas waktunya Dan itulah Newsmaker Medcom.id Untuk edisi kali ini Berbincang bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zianuddin Amali Saya Indra Mulana Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa